Nah, kembali ke soal kampus kita di FTI UMI yang selalu dan selamanya insya Allah kita cintai. Apa yang paling indah yang kalian rasakan di semester 1 hingga semester akhir? Dan kenangan apa yang paling menyedihkan dan menyesatkan di dada? Apakah karena kehabisan uang dan makanan di kosan? Apakah pernah mengalami tidak mandi lalu ke kampus? Pernah dimerahi dosen, karyawan, atau asisten? Pernah gagal percobaan di laboratorium? Pernah di PHP teman kelompok atau sahabat karib kalian? Atau apakah saat ini kalian merasa orang paling nelangsah? Sedih, sengsara, tidak bahagia, menderita, dan merasa tidak beruntung? Sedih karena pembimbingan, ujian proposal, hingga ujian skripsi pakai Zoom? Sengsara karena yudisium ini lewat aplikasi daring? Bahkan mungkin merasa tidak bahagia karena wisuda besok juga pakai aplikasi Zoom? Sehingga Anda merasa tidak happy dan tidak ada pesta-pesta. Tidak ada kumpul-kumpul bersama sahabat. Atau tidak nyaman karena hilang cita-citamu membuat video dan foto-foto selfie yang instagramable. Yang ala-ala melempar toga seperti foto-foto wisuda orang lain. Begitukah yang kalian rasakan saat ini? Anak-anakku yang gagah, cantik, dan masih jomblo sampai hari ini. Justru kenangan inilah sebenarnya yang akan menjadi sejarah terindah dalam hidup kalian. Kalian generasi yang terpilih mengawali zaman penuh adaptasi ini. Kalian harus berbangga dan bersyukur. Bisa merasakan dan mampu melewati semua kendala dengan baik. Bagi orang yang berpikir atau ulil albab. Coba buka Al-Quran Surah Ali Imran. Ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan silih bergantinya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Anda semua anak-anakku. Anda semua ulil albab. Maka kejadian pandemi COVID-19 saat ini. Memberikan banyak tanda. Bahwa ide dan gagasan bagi kalian. Untuk beradaptasi. Untuk berinovasi. Sehingga menjadikan kalian. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Saya berharap. Kalian hadirkan masa lalu itu. Untuk melangkah mengukir jejak masa depanmu. 20-30 tahun yang akan datang. Jangan meraju. Jangan meratapi nasib. Tapi ikhlaskan diri menerima kenyataan. Dan segera. Lejitkan inovasi dan daya adaptasi. Karena siapa yang tidak beradaptasi. Maka akan ditinggal oleh perkembangan kehidupan baru ke depan. Yang hiperkompetisi. Saya ulang anak-anakku. Siapa yang tidak segera beradaptasi. Maka akan ditinggal oleh perkembangan zaman. Yang hiperkompetisi. Anak-anakku semua yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan ini perlu juga saya ingatkan soal tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu gampang diucapkan. Tapi tidak mudah diwujudkan. COVID-19 memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Agar kembali merestar diri. Kembali ke nilai-nilai kehidupan. Yang berlandaskan kejujuran. Ketulusan. Keikhlasan. Dan mau peduli serta berbagi. Bekal yang kalian peroleh selama kuliah di FTE UMI. Silahkan kalian olah. Kenanglah dalam hidup kalian sebagai sebuah kenangan yang memacu jiwa inovasi. Lihatlah sejak kalian menjadi mahasiswa baru. FTE UMI dan UMI secara keseluruhan. Berbenah dan beradaptasi. Jadikanlah semua itu sebagai sejarah hidup kalian. Bahwa kalian pernah berinteraksi dengan kami. Di kampus yang memiliki visi peduli dan berbagi. FTE UMI keren. Sharing is caring. Tidak akan tenggelam matahari di tengah langit. Manusia tidak akan mati sebelum takdir ajalnya sampai. Oleh karena itu. Singkirkan keraguan yang ada dalam dirimu. Untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Tidak akan mati sebelum takdir ajalnya. Simaka hijau. Begatnya dia sudah penjahat dari pad. Kekewat. Jangan lupa Proper diferen Düny. Sampai jumpa an. Jangan lupa. Terima kasih.